Obisal Partai Persatuan Indonesia Perindo terus melebarkan sayap ke pengurusan partainya hingga ke tingkat paling bawah. Pelantikan para pengurus pun dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Haritanu Sudipjo, Rabu Siang, HT melantik 75 Dewan Pimpinan Cabang di Kecamatan dan di Dapil 6, Jawa Tengah. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Perindo terus bekerja militan untuk membesarkan partai. Salah satunya dengan membentuk kepengurusan yang mengakar hingga tingkat paling bawah atau TPS di setiap daerah. Hal ini dilakukan agar Partai Perindo benar-benar hadir di tengah masyarakat. Di Wonosobo, Jawa Tengah, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipjo kembali turun langsung melantik 75 Dewan Pimpinan Cabang atau DPPJ setingkat kecamatan dari 5 daerah yang meliputi Kota dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo, Purworejo, dan Temanggung. Jalan terus, jalan terus ya. Jadi intinya kita sekarang ini keliling daerah terus untuk mengkader kepengurusan kita pada tingkat kecamatan, terus kita akan turun ke kelurahan desa. Setelah itu baru ke RW, kemudian ke TPS. Jadi memang kita akan bangun organisasi yang betul-betul mengakar. Menjadi bagian dari masyarakat, HT menegaskan kepada para pengurus dan kader Partai Perindo untuk bekerja keras, kreatif, dan inovatif. Melihat persoalan dan memberikan solusi yang tepat di daerahnya masing-masing. Dalam kesempatan yang sama, HT juga menandatangani prasasti peresmian kantor Dewan Pimpinan Daerah atau DPD di Kabupaten Magelang dan Temanggung, Jawa Tengah. Sebagai wujud kepedulian Partai Perindo, diresmikan pula pembangunan sumur bor di pondok pesantren Darul Marif di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Bantuan tersebut harapannya dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari para santri di sana. Dari Wanusobo, Jawa Tengah, Tim Liputan MNC Media melaporkan.